Kita beralih ke informasi olahraga. Setelah libur lebaran, skuad Maung Bandung menjalani latihan perdana di Stadion Arca Manik Bandung. Latihan ini sengaja digelar hanya berselang 4 hari setelah lebaran. Sebagai persiapan, jelang laga lanjutan Liga 1 Indonesia kontra Persija Jakarta pada 30 Juni mendatang. Pasca menjalani libur lebaran, skuad Persib Bandung menjalani latihan perdana di Stadion Arca Manik Bandung Rabu Pagi. Latihan perdana ini dihadiri sebagian besar pemain seperti Ateb, Viktor Iqbonevu, Oh Inkyun, dan Jonathan Bauman. Sementara 4 pemain yakni Ezekiel Nduasel, Bojan Malisic, Febri Haryadi, serta Akil Safik. Tidak hadir dalam latihan yang dipimpin langsung pelatih kepala Roberto Carlos Mario Gomez ini. Sebagai persiapan menjelang big match kontra Persija, untuk memperkuat komposisi tim di putaran kedua Liga 1 Indonesia, Persib juga mendatangkan Rafid Kadhafi Lestaluhu. Sebagai pemain berstatus seleksi. Pemain sayap yang sebelumnya sempat memperkuat Persija, bayangkara FC dan Persita Tangerang tersebut, bergabung dengan skuad Maung Bandung selama 3 hari. Mario Gomez mengaku, membutuhkan pemain yang siap dimainkan dalam sejumlah lagu keras yang akan dihadapi Persib sepanjang Juli mendatang. Kita berlatih, tapi kita berbicara dengan pelatih karena kita harus berhenti, karena kita tidak bisa mengambil pelatih pelatih. Karena kita tidak berlaku sepanjang hari, kita harus bermain. Persib yang kini berada di peringkat 8 kelas main sementara Liga 1 Indonesia, akan kembali menjalani sisa 6 laga putaran pertama. Selain akan menghadapi Persija, Persib juga harus menantang PSIS Semarang, Perseru-Serui, serta Persela Lamongan. Fredi Bangun, Bandung